Halo co-friends, pada soal ini diberikan diagram batang sebagai berikut. Kita perhatikan sumbu mendatarnya ini menyatakan nilai, dan sumbu vertikalnya menyatakan frekuensi. Nah, kita diminta untuk menentukan mediannya, di mana median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Maka terlebih dahulu kita tuliskan data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Maka kita lihat nilai terkecilnya yaitu 60, dan di sini puncaknya sejajar dengan angka 2, maka kita tuliskan angka 60 sebanyak 2 kali. Lalu 65, kita lihat di sini puncaknya terletak antara 4 dan 6, maka kita jumlahkan 4 ditambah 6 dibagi 2, 4 ditambah 6 sama dengan 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka diperoleh 65 frekuensinya sebanyak 5, maka kita tuliskan angka 65 sebanyak 5 kali. Lalu untuk 70, di sini terletak antara 8 dan 10, maka yang dimaksud 9, kita tuliskan sebanyak 9 kali, 75 sebanyak 10 kali, 85 sebanyak 4 kali, 80 maksud saya, dan 85 sebanyak 8 kali, dan 90 sebanyak 2 kali. Nah, jika kita hitung banyaknya data, atau jumlah data, yaitu sama dengan 40, kita tuliskan sebagai n. Karena 40 ini bernilai genap, maka untuk mencari mediannya, sama dengan data ke n per 2 ditambah data ke n ditambah 2 per 2 dibagi 2. Kita ganti nilai nnya menjadi 40, maka data ke 40 dibagi 2, 40 dibagi 2 sama dengan 20, ditambah data ke 40 ditambah 2, 42 dibagi 2, yaitu 21. Nah, selanjutnya kita cari data ke 20 dan data ke 21. Kita hitung, maka akan diperoleh data ke 20-nya 75, dan data ke 21-nya 75. Maka 75 ditambah 75 per 2, itu sama dengan 150 per 2, sama dengan 75. Maka diperoleh mediannya 75. Wah, hebat kok, friends. Kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.